Hai penonton setia love story the series kembali lagi bersama Keisha official channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari artis tanah air tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya marilah kita simak bersama-sama Georgino Abraham dibuat geram ia bagaimana tidak sosok artis tampan ini mencoba untuk dekati Yasmin Naper Yasmin Naper merupakan artis pemeran maudi dalam sinetron love story the series dalam sinetron tersebut Yasmin Naper beradu akting dengan Georgino Abraham yang berperan sebagai Ken keduanya digosipkan cinta lokasi atau cinlock karena sering menunjukkan kemesraan di lokasi syuting maupun di luar lokasi syuting namun baru-baru ini Yasmin Naper justru diisukan dekat dengan Yesaya Abraham yang juga merupakan pemeran love story the series dalam sinetron tersebut Yesaya Abraham berperan sebagai Andre Megantara kabar kedekatan Yasmin Naper Santer terdengar setelah sebuah video live artis bernama lengkap Yasmin Safira Naper tersebut terlihat memegang wajah Yesaya Abraham saat Yesaya tiba-tiba nongol di depan kamera ponsel Yasmin lantas menurut anda Yasmin Naper lebih cocok dengan Georgino Abraham atau Yesaya Abraham yuk simak persona Georgino Abraham dan Yesaya Abraham berikut ini tak perlu dipertanyakan lagi Georgino Abraham dan Yesaya Abraham memiliki wajah yang tampan hingga memiliki banyak penggemar pantas saja Yasmin Naper yang memiliki wajah yang cantik serta akting yang menarik kerap dipasangkan dengan laki-laki tampan termasuk Georgino Abraham dan Yesaya Abraham berikut biodata terbaru dari sosok Yesaya Abraham, artis muda yang dikabarkan dekat dengan Yasmin Naper kabar kedekatan Yesaya Abraham dengan Yasmin Naper mulai diperbincangkan oleh sejumlah penggemar terpantau dalam akun Youtube Maulana Sansan, berbagai komentar diberikan oleh penggemar atas kedekatan pasangan Yasmin Naper dan Yesaya Abraham. Hal itu terjadi usai video live Yasmin Naper yang memperlihatkan dirinya dengan Yesaya Abraham tersebar. Dalam video live tersebut, Yasmin Naper terlihat memegang wajah Yesaya Abraham saat Yesaya tiba-tiba, nongol, di depan kamera ponsel Yasmin. Netizen yang menjadi penggemar pasangan Yasmin Naper dan Georgino Abraham dalam sinetron, Love Story The Series tanpa kaget. Sosok Yesaya Abraham pun langsung banyak diperbincangkan oleh para penggemar. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak biodata Yesaya Abraham berikut. Nama lengkap, Yesaya Abraham Sitanggang. Nama panggung, Yesaya Abraham. Tanggal lahir, Jakarta, tanggal 12 April tahun 2000. Agama, Kristen, Keluarga Negaraan, Indonesia, Kobi, Sepak Bola, Putsal, Pendidikan, SMAK Penabur Bintaro Jaya, Universitas Kristen Prida Wacana. Sinetron dan Webseries. Bagaimana menurut kalian, Apakah persona Yesaya Abraham melewati sosok Georgino Abraham? Kabar mengenai kedekatan Yasmin Naper dengan Georgino Abraham semakin meruncing pada sikap terbuka yang ditunjukkan keduanya. Dalam salah satu kesempatan, Georgino Abraham dan Yasmin Naper bahkan sudah tidak canggung mengakui rasa suka satu sama lain. Meski tidak berarti keduanya resmi pacaran, namun penggemar merasa puas lantaran hubungan keduanya baik-baik saja dan tetap profesional. Usut punya usut ternyata ada satu hal yang membuat Georgino Abraham menyukai sosok Yasmin Naper. Rupanya hal itu adalah kebiasaan Yasmin Naper yang suka foto-foto sendiri sambil memberikan senyum tipisnya. Aku suka dari Yasmin itu dia suka foto-foto ya, boleh aku omongin nggak? Dia tuh suka senyum-senyumin tipis-tipis gimana gitu, ujarnya sebagaimana diunggah dalam kanal Youtube SCTV. Dari sekian banyak keseruan yang hadir, tantangan untuk Georgino Abraham dan Ray Bong untuk bertukar peran menjadi daya tarik. Gino yang menjadi bintang utama di sinetron Love Story The Series ditantang untuk memerankan karakter Joko yang dimainkan Ray Bong di sinetron dari jendela SMP. Ini gue harus cukur berewok dulu biar bisa kayak Ray Bong, ujar Georgino Abraham berkelakar. Meski sudah memiliki segudang pengalaman di dunia akting, namun Gino mengakui jika harus memainkan karakter Joko yang sudah lekat dengan Ray Bong di sinetron dari jendela SMP bukanlah hal mudah. Ia mengatakan akan butuh waktu yang tak sebentar serta pendekatan yang berbeda jika memang hal itu harus benar-benar dilakukan. Jujur buat aku memang karakter yang sudah terbentuk secara kuat, kayak Joko yang diperankan Ray ini untuk mainkan karakter itu pasti berbeda antara aku sama Ray, butuh waktu untuk bisa membawakannya. Tapi yaitulah tantangan untuk aktor, pungkas Georgino Abraham. Setelah Georgino Abraham mencoba memainkan sebuah sene yang diperankan oleh Ray Bong, gantian Ray Bong yang ditantang untuk menjadikan karakter Georgino Abraham di Love Story The Series. Dengan persiapan yang matang, Ray Bong sukses menjawab tantangan tersebut dan mendapat ujian dari Georgino Abraham. Jujur pengen ketawa karena dia kayak gue banget, patah-patahnya, dia bisa bawain kayak gue, uji Georgino Abraham untuk Ray Bong. Bekerja sebagai seorang aktor tentu menuntut totalitas yang tinggi. Demi mendukung karakter yang diperankan, tak sedikit artis tanah air mengubah penampilannya. Mulai dari menaikkan berat badan hingga mengubah potongan rambut, semua dilakukan agar peran dapat dibawakan dengan maksimal. Terpilih menjadi tokoh Ken dalam sinetron Love Story The Series, Georgino Abraham melakukan usaha yang maksimal. Demi menghadirkan sosok Ken dengan sempurna, Gino rela memelihara rambutnya hingga panjang. Terbiasa dengan rambut pendek, bukan perkara mudah untuk Gino merawat rambutnya yang panjang. Melansir dari Fimela, Gino mengaku jika rambut panjang membuatnya harus melakukan usaha ekstra untuk merawatnya. Apa saja kesulitan yang dialami Gino saat merawat rambut gondrongnya? Simak penuturan lengkapnya berikut ini. Sosok Ken dalam sinetron Love Story The Series memang digambarkan memiliki perawakan kekar dan berambut gondrong. Tuntutan inilah yang membuat Gino harus mau telaten merawat rambut panjangnya. Tak bisa dipungkiri, perawatan ini terasa begitu rumit untuk seorang Gino. Untuk merawat rambut sendiri ya pasti lebih ribet ya dibanding sama orang-orang yang punya rambut pendek. Sampai jumpa di video selanjutnya.